selamat menikmati bertambah ukuran kurang lebih sampai 6 cm nah untuk warnanya sekarang sudah hitam pekat seperti ini dan ikan sehat saya satukan dengan cana limbata juga ikan cepat aman-aman saja karena ikan bawung masih berukuran kecil seperti ini untuk makanan saya berikan bloodworm ataupun cacing sutra juga anakan cere ikan ini sangat senang bersembunyi dan sangat senang gelap karena karakter ikan ini nokturnal ini memang anakan bawungnya seperti ini nah saya satukan dengan cana limbata alhamdulillah ikan ini berbaur tidak galak aman-aman saja karena bawungnya masih berukuran kurang lebih 6 cm nah ini untuk limbata yang kecil-kecil yang saya satukan dengan cepat ini ada di video sekarang sudah sehat warnanya sudah nampak seperti ini tapi siripnya agak rusak karena ikan cepat jangan salah sering iseng-iseng juga tapi yang penting ikan ini sehat nah dua limbata ini sehat nah seperti itu jadi untuk ikan bawung alangkah baiknya untuk subsrat jangan menggunakan pasir malang seperti ini karena pergerakan di dasar yang mengibatkan kotoran nah jika tergesek seperti itu akhirnya terurai kembali ke atas seperti ini dan membuat air menjadi keruh dan baiknya untuk ikan bawung kecil seperti ini berikan saja bebatuan atau batu kali agar pergerakannya tidak menyebabkan air terlalu keruh dan juga untuk filter seperti ini ikan ini sehat walaupun suhu turun tidak terkena bakteri white spot nah jangan aneh kalau bawung mojokan seperti ini inilah karakternya jika tidak diberikan batu besar mojokan seperti ini jika diberikan pipa ataupun batu besar pasti dia bersembunyi nah seperti ini pemirsa perkembangan anakan ikan bawung yang saya rawat di dalam tank yang saya satukan dengan ikan cana rimbata juga ikan sepat mudah-mudahan ikan tetap sehat jaga kelestarian alam cinta ikan-ikan lokal terima kasih jangan lupa like dan subscribe jika ada kritik maupun saran bisa diisi di kolom komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh